Sementara itu saudara, pemerintah kota Semarang diminta menaati putusan hukum tetap yang dikeluarkan Mahkamah Agung yang menyatakan legalitas lahan atas ruko di pasar kanjangan yang hak guna bangunannya merupakan milik para pedagang. Pedagang kanjangan Blok A, B, E, dan F kembali mempertanyakan pemerintah kota Semarang yang tidak melaksanakan putusan hukum sehingga pedagang kanjangan Blok A, B, E, dan F merasa dirugikan. Kuasa hukum pedagang kanjangan Subali mengatakan bahwa permasalahan yang bertahun-tahun tidak terselesaikan ini sudah dilaporkan ke Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah. Menurut Subali, putusan perkara ini telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak pengajuan peninjuan kembali pada tahun 2017. Menurutnya ada 52 bidang lahan HGB di 4 blok pasar kanjangan yang bermasalah hingga kini. Dalam rekomendasi, Ombudsman Jawa Tengah meminta pemerintah kota Semarang mencoret kepembelikan lahan Blok A, B, E, dan F dari daftar aset daerah sebagaimana putusan pengadilan. Intinya itu baik putusan PN, pengadilan tinggi, kasasi, PK1, PK2. Intinya dalam amat putusan itu ada dua. Satu, bahwa obyeksi kita ruku blok A, B, E, F yang berupa tanah yang terdata dari HGB berikut ruku bangunan yang ada di atas itu dinyatakan milik warga kandungan A, B, E, F. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada perintah kepada BPN, kantor pertahanan, untuk memperpanjang HGB-nya. Akibat permasalahan hukum yang berlarut ini, para pengusaha di kanjangan kawasan Pasar Johar ini kesulitan mengembangkan usahanya. Mereka tidak bisa mengurus IMB dan tidak bisa mengajukan kredit karena sertifikat lahan masih bermasalah. Ada putusan yang sudah final ya. Kita minta supaya putusan itu dilaksanakan. Kita sebagai warga negara menurut aturan pemerintah. Kalau kita memang kalah, ya kita ngaku kalah. Ya kita dieksekusi, ya kita nurut. Tapi kalau kita menang, sudah putusan, sudah kita ngajukan eksekusi, apa sudah dijalankan. Kenapa pemerintah kota masih istilahnya tidak mau menjalankan. Sementara itu, Ketua Umum Gerakan Anti Mafia Tanah RI, Rianta, meminta Wali Kota Semarang tinggal melaksanakan putusan pengadilan tersebut dan mencoret ruko kanjangan dari daftar aset daerah. Lebih lanjut, Rianta meminta pemerintah kota Semarang menindaklanjuti dengan penerbitan perpanjangan sertifikat HGB.